Hello parents Keterampilan si kecil dalam berbicara merupakan salah satu tahapan tumbuh kembang anak yang harus menjadi perhatian orang tua Tidak sedikit orang tua yang khawatir jika anaknya terlambat dalam fase tumbuh kembang satu ini Speech delay atau keterlambatan anak dalam berbicara bisa disebabkan oleh berbagai macam hal Namun siapa sangka ternyata salah satu penyebab yang membuat anak terlambat bicara Ialah kebiasaan sepele yang dilakukan orang tua di setiap harinya Nah pada edisi kali ini dunia parenting akan membahasnya Kebiasaan sepele orang tua yang dapat membuat anak terlambat bicara Yuk disimak parents Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Berbicara dengan anak menggunakan bahasa bayi atau gaya cadel Jika parents sering menggunakan bahasa bayi atau gaya cadel saat berbicara dengan si kecil Maka sebaiknya parents segera menghentikan kebiasaan tersebut Saat anak belajar bicara Penting baginya untuk mendengarkan orang-orang di sekelilingnya Berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar Karena hal tersebut akan membuat anak terbiasa mengucapkan setiap kata yang dipelajarinya dengan baik dan benar Jika gaya bicara si kecil masih cadel Maka sebaiknya parents memperbaikinya dengan mengajarkan cara bicara yang baik dan benar Bukan malah mengikuti gaya bicara anak yang cadel ya parents Memperbaiki kesalahan ucapan anak penting dilakukan untuk pertemangan keterampilan bicara anak Dua, jarang mengajak anak berbicara Berbicara merupakan keterampilan yang perlu sering dilatih dan dipraktikan Agar anak dapat lancar berbicara Maka parents perlu sering mengajaknya berinteraksi bahkan sejak ia masih bayi Setiap kata yang didengar anak akan tersimpan di dalam memorinya Dan menjadi bekal dasar dalam perkembangan bahasa dan bicaranya Ajak si kecil berbicara sesering mungkin karena ini akan membantu menambah kosa katanya Jika parents jarang mengajaknya berinteraksi Ini akan membuat anak memiliki sedikit kosa kata yang akan berdampak pada kelancarannya dalam berbicara Tiga, jarang membacakan anak buku cerita Rutin membacakan si kecil buku cerita bahkan sejak masih bayi akan membuat anak memiliki kosa kata yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yang jarang dibacakan buku cerita Bunda dan ayah perlu melakukannya sebab menurut Tudi dari Harvard University Anak akan mendapatkan keuntungan lebih jika dibacakan cerita oleh ayahnya dibandingkan bundanya Keuntungannya perkembangan bahasa anak akan lebih baik terutama bagi anak perempuan Menurut peneliti, ini karena saat ibu yang membacakan cerita, ia akan menggambarkan lebih nyata Sementara ayah akan mengajak anak untuk berimajinasi Empat, terlalu dini mengenalkan anak pada gadget Cara instan untuk membuat si kecil duduk tenang dan tidak rewel ialah dengan memberikannya gadget Namun ternyata penggunaan gadget dapat menghambat kemampuan bicara anak Menggunakan gadget untuk ditonton ataupun dimainkan aplikasinya hanya membuat anak berkomunikasi dengan satu arah Hal ini dapat menghambat kemampuan bicara anak Nah itu dia parents, kebiasaan sepele yang bisa membuat anak terlambat bicara Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati